Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Informasi lainnya audit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua orang pelaku terkait kasus pinjaman online ilegal Dua pelaku RA dan AH ditangkap di dua lokasi berbeda yakni di Garut, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten Keduanya bertugas sebagai desk kolektor dan tim leader dalam pinjaman online ilegal Dalam aksinya, pelaku selalu mengancam korban saat penagihan Dari tangan pelaku, polisi menyinta dua unit laptop yang berisi data transaksi para korban pinjol ilegal ini Penyelidikan dan penyelidikan ini, Satres Krim, Polres Metro, Jakarta Barat berhasil mengamankan dua tersangka terhadap laporan dari korban Ada pun korban ini dihubungi oleh desk koleksi bernama inisial RA atas perintah dari AH Salah satu korban pinjol ilegal melapor ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran merasa diancam dan identitas dirinya disebar para pelaku Korban mengaku meminjam melalui aplikasi pinjol ilegal uang hits sebesar 3 juta rupiah namun yang diberikan hanya 2 juta rupiah Setelah dilunasi, korban justru kembali diteror dengan dalih belum melunasi peminjaman tagihan 21 juta rupiah Justru karena ada pengancaman Jadi sebenarnya awalnya memang saya ada pinjam Kemudian saya sudah selesaikan itu tapi ada lagi yang mengatakan bahwa saya masih ada pinjaman di beberapa aplikasi di mana saya tidak ada pinjaman itu